Pemirsa Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh elemen teroris Yahudi melakukan serangan pembakaran terhadap rumah warga di wilayah pendudukan Israel di tepi barat. Tetapi polisi Israel mengatakan kebakaran itu tampaknya merupakan kecelakaan. Ketegangan di tepi barat semakin tinggi saat warga Palestina merayakan bulan suci Ramadan di tengah gelombang kekerasan termasuk serangan senjata pada Sabtu 25 Maret di mana dua tentara Israel terluka dan serangan penangkapan oleh tentara Israel terjadi hampir setiap malam. Tidak ada yang terluka dalam kebakaran dini hari di sinjel ini. Ahmed Awas Reh, pemilik rumah yang rusak parah mengatakan dia terbangun oleh suara jendela yang pecah dan berhasil mengeluarkan keempat anak dan istrinya sebelum api menyebar. Seorang warga sinjel yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa dia melihat mobil yang penumpangnya dia kenali sebagai pemukim Yahudi di dekatnya beberapa menit sebelum kejadian. Kementerian Luar Negeri Palestina menyalahkan insiden itu pada elemen teroris Yahudi tetapi polisi Israel yang mengirim penyelidik ke tempat kejadian mengatakan bahwa kebakaran itu kemungkinan besar disebabkan oleh korsleting dan bukan penyalaan yang disengaja. Nesantara TV melaporkan.